Welcome back to Ruang Intelektual Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita ke episode yang ketiga Yaitu Bias keempat sampai ke enam Sebelumnya kita sudah membahas tiga bias atau tiga bagian Atau tiga bentuk lah yang menjadi ciri kecenderungan manusia Yang bisa membuat manusia terhalang dari kebenaran itu sendiri Nah pada episode kali ini kita akan membahas tiga bias juga Yaitu Bias tentang bukan kausalitas tapi korelasi Conjunction Validasi dan efek perbandingan Kita langsung saja mulai Oke, jadi ketika kita ingin membahas tentang kausalitas Maka harus ada keterkaitan antara sebab akibat Jelas kaitan antara sebab akibat Illah wa ma'lulnya itu jelas Nah sedangkan korelasi itu Yang sebenarnya bukan kausalitas selalu dianggap sebagai Sebab padahal dia itu adalah sebuah akibat Atau kadang juga tidak ada kaitannya sama sekali Ini kausalitas harus jelas sebab akibatnya Sedangkan korelasi itu ya mungkin saja dua hal ini terjadi Tapi untuk menetapkan antara sebab dan akibatnya itu bisa saja keliru Atau dua hal yang kebetulan sama-sama terjadi Kelihatan seperti sebab akibat padahal tidak nyambung Ini saya sudah singgung pada episode-episode sebelumnya Misalnya kan saya misalnya masak ikan Tiba-tiba ada orang datang Dan di hari itu juga Masakan saya kebetulan tidak enak Bukan berarti karena orang ini datang Maka masakan saya tidak enak Artinya Iya bisa saja dua hal itu terjadi Tapi itu namanya korelasi Bukan kausalitas Nah contohnya Seperti ini Semakin banyak petugas pemadam yang datang Maka semakin besar api menyala Itu saya kutip dari buku Nah ada kepercayaan bahwa Kalau pemadamnya datang Maka semakin besar api menyala Kalau diubah bentuk kalimatnya Lebih gamblang lagi Gara-gara banyak petugas pemadam yang datang Maka semakin besar juga api Menyala Padahal kan terbalik Kita bisa mengatakan begini Semakin besar api menyala Maka semakin banyak petugas yang Diutus untuk datang Menghadapi kebakaran itu Nah kurang lebih seperti itu Nah ini contoh yang terbalik Sebab akibatnya Akibatnya ditaruh duluan Yaitu semakin banyaknya petugas pemadam yang datang Maka semakin besar api menyala Ini kan sebabnya Gara-gara api itu besar Maka petugas pemadam itu datang Nah kemudian Mendapat ranking tinggi Karena di rumahnya banyak buku Kan Masa banyak buku itu menjadi Sebab orang ranking Bisa saja di rumahnya banyak buku Tapi tidak dibaca Atau bisa saja banyak buku di rumahnya Tapi bukan punya dia Tapi punya keluarganya Artinya Kepemilikan Dengan banyaknya buku ini Belum tentu Menjadi sebab Akibat dengan Mendapat ranking tinggi Kan Kalau kita memikirkan seperti itu Kan bisa saja Banyak buku di rumahnya Tapi Dia tidak paham buku itu Atau misalnya Banyaknya buku ini Bukan punya keluarganya Itu pun yang baca adalah keluarganya Bukan dia Tapi hanya kebetulan saja Dia mendapat ranking tinggi Misalnya Bukan karena baca Banyak baca buku Tapi karena memang dia pintar Misalnya Atau Dia memang orang yang Rajin belajar Atau Ada sebab-sebab lain Yang lebih relevan Daripada Banyaknya buku ini Nah itulah yang dinamakan Dengan Korelasi Korelasi itu Belum tentu Kausalitas Tapi Kausalitas itu Sudah pasti Memiliki Korelasi Karena Sebab dan akibat itu Memiliki Keterkaitan yang kuat Itulah yang kita sebut Dengan korelasi Jadi Korelasi itu Lebih umum Sedangkan Kausalitas itu Lebih khusus Nah ini yang perlu Kita bedakan Soalnya Banyak Yang susah Membedakan Dua hal ini Kemudian Selanjutnya Konjengshen Fadlesi Yaitu Kita selalu Punya Kecenderungan Kalau Semua yang Lebih harmonis Dan lebih masuk akal Itu Itu yang benar Nah kita selalu Mengukur seperti itu Yang terlihat Masuk akal Belum tentu Masuk akal Betulan Terlihat Seperti Uang asli Bukan Berarti Itu Uang asli Kan Seperti itu Yang terlihat Lebih masuk akal Belum tentu Masuk akal Nah Coba lihat Ungkapan ini Bandara ditutup Karena Cuaca buruk Maka Semua benar Banget Dibatalkan Kan Kalau kita lihat Sekilas Ungkapan ini Oke Fine Tidak ada masalah Tapi kalau kita Coba klik Lebih dalam Ini Karena Cuaca buruk Anggaplah ada orang Yang Melihat Bandara saja Ditutup Tanpa melihat Adanya cuaca buruk Lalu dia berkesimpulan Bahwa Bandara ditutup Karena cuaca buruk Nah kan Kalau misalnya Dia tidak melihat Cuaca itu Kita bisa bertanya Begini Bisa jadi Bandara ditutup Itu Karena ada Sebab-sebab lain Atau Sebab yang lebih tepat Misalnya Bandara itu Diteror Bandara itu Misalnya Direnovasi Atau Bandara itu Misalnya Ada Agenda tertentu Ada acara tertentu Misalnya Kalau ada acara Kan siapa juga Yang memadakan acara Di bandara Misalnya saja Kan Bukan cuaca buruk Itu menjadi Satu-satunya Sebab bandara itu Ditutup Masih banyak Sebab-sebab yang lain Bahkan Masih ada Sebab yang lebih tepat Daripada cuaca buruk Itu sendiri Ini kalau misalnya Ungkapan ini Keluar Dari orang Yang tidak melihat Cuaca buruk itu sendiri Atau tidak bisa Memastikan bahwa Bandara ini Ditutup Betul-betul Karena cuaca itu Sendiri Cuaca buruk itu Sendiri Nah Manusia itu Punya Kecenderungan ini Nah itulah Dikatakan oleh Daniel Kan Hemen Bahwa Manusia itu Punya dua jenis Berpikir Berpikir Atau Punya Dua tipe berpikir Pertama itu Intuitif Otomatis Dan langsung Kedua Rasional Logis Dan Langkah demi langkah Dalam menyimpulkan Nah maksudnya Yang pertama ini Ya Manusia itu terlalu Mudah Terlalu cepat Dalam menyimpulkan sesuatu Terlalu cepat Dalam Meletakkan sebab Terlalu cepat Dalam Menghukumi Benj general Terlalu cepat Nah ini Pola pikir Yang pertama ini Yang terjadi Ketika Orang terkena Conjunction Valisi Kemudian Orang yang Rasional Dan logis Dalam berpikir itu Tidak mudah Dalam menyimpulkan Dia itu hati-hati Dia akan Mempertanyakan Semuanya dulu Makanya itu Dalam Filsafat itu Ada namanya Syakulman Haji Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali juga Di dalam Mizanul Amal Bagian Akhir Bahwa Asyukuku Muassalo Muassalatun Ilal haqa'i Keraguan Keraguan ini Berarti Kita bertanya-tanya Kita tidak mudah percaya Itu akan Mengantarkan kita Kepada Kebenaran Malam Yasyuk Lam Yanzur Barang siapa yang Tidak Pernah ragu Maka dia Tidak pernah Berpikir Malam Yanzur Lam Yusar Barang siapa yang Tidak pernah Berpikir Maka dia Tidak melihat Dan siapa yang Tidak pernah Melihat Maka dia Maka dia Akan tetap Begitu saja Dalam Kesesatan Dan Kebutaan Orang kalau Misalnya Tidak berpikir Tidak mudah Tidak selalu bertanya Tidak mudah Ragu Cepat percaya Maka dia Itu akan Terjebak Dalam Kalau berpikir Yang pertama ini Yaitu Intuitif Otomatis Dan langsung Terlalu cepat Terlalu cepat Dalam menghukumi Siapapun itu Pasti Pernah Mengalami Dua hal ini Baik itu Rasional Maupun intuitif Tidak terkecuali Saya Saya juga Pernah terjebak Dalam hal ini Tapi bukan Berarti Karena saya Mentang-mentang Membahas Logikal Velesi Terus Saya berpikir Seperti ini Itu benar Belum tentu Karena kebenaran Itu tidak Berganteng Pada oknum Tertentu Oke kita Kita lanjut Nah efek Perbandingan Kita Terlalu mudah Menilai Sesuatu Kita terlalu mudah Menilai Baiknya Sesuatu Itu melalui Buruknya Sesuatu Yang lain Nah misalnya Ini efek Perbandingan Ini Kecenderungan Kecenderungan Saja yang ada Pada diri Manusia Artinya Karena adanya Efek Perbandingan Ini Semuanya Itu terlihat Relatif Misalnya Ada Kan Ranking 2 Itu kan Kita sepakat Kalau Kita lihat Ranking 2 Itu Tanpa Kita banding Bandingan Itu kan Bagus Sudah Sebuah prestasi Tapi misalnya Kita munculkan Ranking 1 Nah Yang jelek Itu langsung Ranking 2 Lebih Bagus Itu Ranking 1 Artinya Kita Awalnya Yang mengatakan Ranking 2 itu Udah Mendingan Udah Bagus Tiba-tiba Mengatakan Ranking 1 Itu Lebih Bagus Itu kan Efek Perbandingan Yang terjadi Pada Diri Manusia Itu Kecenderungan Yang dimiliki Oleh Manusia Nah Misalnya Ini Contohnya Ada Casing HP Yang harganya 1 Juta Dianggap Murah Oleh Orang Yang Sudah Melihat Harga Casing Itu Sebagai 17 Juta Artinya Anggaplah Ada Orang Yang Kayas Yang Sultan Begitu Bagi Dia Itu Harga Casing Itu Ya Main 10 Juta Jadi Kalau Misalnya Ada Casing Yang Harganya 1 Juta Itu Murah Nah Padahal Kan Bagi Kita-kita Yang Kere Ini Melihat Harga Casing Yang 100 Ribu Atau 500 Ribu Saja Itu Tidak Masuk Akal Apalagi 1 Juta Kalau Ada Orang Misalnya Yang Menganggap Harga Normalnya Casing Itu 500 Maka 1 Juta Itu Adalah Harga Yang Tidak Masuk Akal Sama Seperti Kita Kalau Kita Misalnya Di Akhir Bulan Punya Uang Cuman Berapa Misalnya Cuman 60 Ribu Nah Mau Beli Casing Casing Yang Kita Tau Itu Harganya 50 Ribu Tiba Tiba Ketemu Dengan Harga Casing Yang Harganya 500 Ribu Itu Tidak Masuk Akal Kalau Orang Mesir Bilang Itu Mishmaul Tidak Masuk Akal Nah Seperti Ini Yang Terjadi Pada Diri Manusia Itu Seperti Juga Terjadi Pada Efek Diskon Sulap Dan Copet Nah Efek Diskon Itu Seperti Barang Yang Harganya Misalnya 200 Ribu Nah Kemudian Di Diskon 70% Nah Ketika Ada Kata Diskon Ini Maka Kita Melihat Harganya Sebagai Sesuatu Yang Murah Misalnya Dibandingkan Ada Dua Benda Barang Pertama Itu Ada Misalnya Diskon 50% Barang Kedua Itu Tidak Diskon Tapi Harganya Misalnya 100 Ribu Nah Harga Yang Ada Pada Barang Yang Pertama Ini Misalnya Di Diskon 50% Tapi Orang Orang Toko Itu Misalnya Naikkan Dulu Harganya Naikkan Harganya Menjadi 200 Ribu Misalnya 200 Ribu Kemudian Diskon 50% Karena Awalnya Harganya Itu 100 Ribu Kemudian Dinaikkan 200 Ribu Kemudian Diskon 50% Jadi 100 Ribu Nah Padahal Harga Barang Yang Disamping Itu Juga 100 Ribu Tapi Karena Ada Kata Diskon Karena Ada Diskon Ini Maka Manusia Melihat Oh Yang ada Diskon Itu Lebih Bagus Nah Ini Kan Efek Perbandingan Yang Terjadi Pada Diri Manusia Seperti Juga Sulap Jadi Efek Perbandingan Ini Terjadi Juga Pada Sulap Kadang Itu Kalau Kita Punya Jam Tangan Itu Sulap Itu Yang Dijuluki Dengan Tangan Kilat Itu Bisa Membuat Orang Merasa Kalau Arloginya Rimnya Dicabut Secara Cepat Begitu Padahal Kalau Kita Lihat Lewat Kamera Itu Normalnya Kita Bisa Rasa Tapi Karena Ada Dua Jenis Sentuhan Sentuhan Pertama Itu Sentuhan Yang Disengaja Oleh Pesulap Dan Disadari Oleh Si Objek Percobaan Itu Nah Karena Adanya Sentuhan Yang Keras Dia Menganggap Sentuhan Yang Keras Ini Ada Sedangkan Sentuhan Yang Tidak Keras Itu Disinilah Aksi Disinilah Terjadi Aksi Pencabutan Arlogi Pencabutan Dream Nah Jadi Metode Atau Pola Pikir Efek Perbandingan Ini Sudah Sebenarnya Ada Di Alam Polsadar Kita Kita Melihat Sesuatu Yang Lebih Besar Itu Sebagai Sesuatu Yang Ada Sebagai Sesuatu Yang Lebih Benila Daripada Sesuatu Yang Tidak Ada Akhirnya Kita Kita Kalang Menjadi Korban Copet Orang Orang Copet Itu Menggunakan Pola Pola Yang Seperti Ini Dia Itu Memanfaatkan Sisi Kita Memperhatikan Yang Lebih Keras Tuhannya Daripada Yang Tidak Nah Seperti Itu Copet Terjadi Copet Terjadi Disini Sama Dengan Sulap Nah Jadi Karena Adanya Efek Korban Dengan Ini Ketika Memelamar Orang Ya Anda Harus Hati Hati Jangan Membawa Orang Yang Lebih Ganteng Jangan Membawa Orang Yang Lebih Mapan Pekerjaannya Jangan Sampai Yang Diterima Itu Bukan Anda Tapi Malahan Teman Yang Anda Bawa Itu Yang Diterima Oleh Orang Jadi Hati Hati Ketika Membawa Orang Dalam Menemani Anda Melamar Cewek Karena Efek Korban Dengan Ini Bisa Terjadi Pada Siap Pun Dan Dimanapun Soalnya Efek Perbandingan Itu Ada Pada Diri Manusia Baik Disadari Ataupun Tidak Disadari Seperti Misalnya Efek Diskon Sulap Dan Copet Ini Tadi Oke Itu Saja Yang Kita Bahas Pada Episode Ketiga Ini Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Saya Membahas Dengan Cepat Ini Karena Saya Terdesak Karena Saya Mau Pergi Kajian Dulu Oke Wallahu Ta'ala A'lam